Ribuan karyawan PT. Seri Rezeki Isman atau Seriteks di Sukoharjo, Jawa Tengah menggunakan pita hitam. Usai, perusahaan tersebut dinyatakan pilot oleh pengadilan Niaga Semarang. Dengan menggunakan pita hitam di lengan kiri bertuliskan selamatkan Seriteks, ribuan karyawan tetap semangat bekerja. Para pekerja berharap perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara itu bisa kembali bangkit dan berjaya seperti sebelumnya. Dari laporan keuangan terbaru, utang yang dimiliki Seriteks sekitar 25 triliun rupiah. Sedangkan kerugian yang ditanggung perusahaan tersebut sampai dengan pertengahan tahun ini mencapai 402,66 miliar rupiah. Meski dinyatakan pilot, perusahaan ini tetap beroperasi. Sementara manajemen perusahaan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung masih berproses. Menangis, karena yang punya husa nggak bisa nyawur, yang kuliah nggak bisa teruskan. Dan pemerintah juga akan mengalami kerugian. Kerugian karena rakyatnya mengalami banyak pengaruh. Jadi saya merasa tertolong di sini, saya bisa nyekolahkan anak, bisa anak saya menjadi orang yang benar, orang yang dewasa dan sudah bekerja semua dan bisa rukun dan bisa menghajikan saya, umrohkan saya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.